Tujuh pelaku sindikat pemalsu dokumen di Bekuk Jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa ijasa, sertifikat hingga KTP palsu. Tujuh pelaku sindikat yang ditangkap ini menawarkan jasa pembuatan dokumen ijasa palsu secara online. Pelaku sudah memalsukan dokumen sejak tahun 2022 dan sudah memalsukan puluhan ijasa, ratusan surat izin operator alat berat serta puluhan surat nikah. Para pelaku mematok harga untuk pembuatan dokumen palsu mulai dari 1 juta hingga 2 juta rupiah. Ketujuh pelaku ini dijerat dengan pasal pemalsuan surat dan dokumen dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Ketujuh pelaku ini dijerat dengan pasal pembuatan dokumen yang mereka menjual dalam harga 1 juta 800 ribu rupiah. Terima kasih telah menonton!